Klubgram Rachel Fenya dicecar 35 pertanyaan terkait aksi kabur dari karantina Wisma Atlet malam tadi. Usai diperiksa, Rachel meminta maaf atas perbuatannya. Kepadaan-kepadaan semuanya, saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilangan kami dan sudah merasakan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Didampingi kuasa hukumnya, Klubgram Rachel Fenya keluar dari ruang pemeriksa pada punggul 11 pada Kamis malam. Rachel diperiksa di Mapolda Metro Jaya selama 9 jam dan dicecar 35 pertanyaan terkait aksi kabur dari karantina Wisma Atlet. Ada sekitar, jadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar, Rachel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan sebaiknya mana tadi Rachel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya. Dan kami juga bersyukur Alhamdulillah, ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyedidikan ini. Ya, nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementar dan fundamental sudah rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Sejak pukul 2 siang kemarin, Rachel Fenya bersama kekasihnya Salim Noderer dan manajer Maulida Korinia jalanin pemeriksa di Mapolda Metro Jaya. Rachel diberitakan kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet pada Bangan, Jakarta. Rachel kabur dengan dibantu Oknum TNI yang bertugas di Wisma Atlet. Tim Impotent Aiyus melaporkan. Tim Impotent Aiyus melaporkan.